Intro Nyaris tersembunyikan Anang Hermansyah pernah dibuikin malu setengah mati Gegara Ula Syahini Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Publik tentu masih ingat dengan duet Maud Syahrini dan juga Anang Hermansyah Ya, Syahrini dan Anang sempat duet untuk lagu Jangan Memilih Aku di tahun 2010 silam Lagu yang dibagang uakan Syahrini dan Anang itu bahkan sangatlah booming Kemistri yang dibangun keduanya sukses membuat publik baper dengan penampilan mereka Bukan cuma sekedar teman duet, kedekatan Anang dan Syahrini bahkan sempat disebut akan berakhir di pelaminan Bahkan Anang dan Syahrini begitu lengket sekali hingga sudah diperkenalkan Kepada anak-anak dari Anang Namun sangat disayangkan hubungan keduanya harus berakhir di tengah jalan Kini keduanya bahkan sudah memiliki pasangan masing-masing Rupanya Anang sempat dibuat malu oleh Syahrini di depan umum Istri dari pengusaha Renu Barakini bahkan mengaku enak dengan Anang Ada apa? Hubungan Anang dan Syahrini memang kandas begitu saja Bahkan Anang pun lebih memilih menikahi Ashanti ketimbang Syahrini Kini akhirnya terungkap jika dulu Syahrini sempat bikin malu Anang Dilansir dari greatpop.id ternyata Syahrini yang kala itu dikenal publik ngebet untuk bersolo karir Di sisi Aisyah Rani, adik dan asisten pribadi Ashanti sempat mengungkapkan bahwa sikap Anang mulai berubah Padahal saat itu duet Anang dan Syahrini sedang dalam puncak kepopuleran Anang yang biasanya bersikap hangat mendadak berubah dingin Dalam tayangan infotainment pada tahun 2010 Terbongkar Syahrini pernah mengaku jika dirinya enak pada sosok Anang Anang yang duduk bersebelahan dengan Syahrini pun hanya bisa diam Tersenyum dan juga menunduk Bukan tanpa alasan mengapa Syahrini menyebut jika dirinya enak pada Anang Meski keduanya sering terlihat kompak saat bernyanyi di atas panggung Mas Anang suka bercanda bilang iya aku mau ajak Syahrini soping gitu kan buat lebaran Sampai hari ini gak diajak-ajak ucap Syahrini Anang yang mendengar celotian Syahrini itu hanya bisa diam menunduk Tak hanya itu karena ucapan dari Syahrini Anang pun harus menahan malu Dia tuh bercanda aku tahu dan sampai hari ini aku belum dikasih kado ulang tahun Karena itu bercanda aku gak pernah anggap itu serius Jadi menurut aku celoteanku itu untuk menghibur orang banyak lah ucap Syahrini Syahrini bahkan sempat mengatakan jika keduanya juga kerap merasa jenuh Sehingga bercanda jadi salah satu pilihan untuk cahitkan suasana Saat kondisimu tidak baik dan juga bete Syahrini bahkan mengaku malas untuk bercakap-cakap Kalau lagi bete ya bete aja gak pernah ngomong gitu Males udah aneg gitu itu lagi itu lagi ucap Syahrini Anang yang mendengar tutur kata Syahrini itu tak memberikan respon apapun Kecuali hanya tersenyum dan sesekali menunduk Namun sayang duet sukses Anang dan Syahrini itu harus putus kongsi Syahrini bahong soal men 100% sedang berhubungan badan dengan ayah angkat tulenya Sosok ini berani bongkar semua soal inces Sosok artis Syahrini sempat menjadi viral lantaran kasus munculnya ke publik yang diduga ayah angkatnya Tak pernah tercium ke publik ayah angkat Syahrini muncul pasca sam inces Menikah dengan konglomerat Reino Barat Kemunculan ayah angkat Syahrini ke publik pun menuai sorotan tajam dari netizen Hal ini disebabkan oleh sederet fakta yang selama ini tersimpan kemudian diungkap oleh ayah angkat bule Syahrini Kemunculan ayah angkat Syahrini ini pun bak domino terjatuh Bertambah lagi fakta-fakta lain yang diungkap oleh sosok youtuber Julie Chan Yago Seperti diketahui tahun lalu pada 27 Februari Syahrini menikah dengan Reino Barat di Jepang Pendidikan mereka diselenggarakan secara tertutup Mereka akhirnya melakukan konferensi best Salah satu yang jungkit istri Reino Barat dalam konferensi tersebut Yakni pria mantapnya yang dinikahi oleh mantan kekasih dari Lina Maya Lantur lagu Cinta Kukandasini mengatakan Jika dirinya mencoba berkomunikasi pada awah melalui sholat istiharu selama 40 hari non-stop Syahrini juga harus terus berkomunikasi dengan sang mama untuk memantapkan hatinya Aku tidak pernah lepas puasa karena aku sudah menikah Aku akan dilamar, aku akan hadapi kehidupan di luar panggung, di luar dari profesi aku Jadi aku betul-betul siratnya itu luar biasa kepada awah Berkomunikasi terus dengan mama, dairat berdua dengan awah setiap malam Tutur Syahrini Setelah berusaha mencari jawaban Syahrini akhirnya mendapatkan petunjuk kalau Reino adalah jodohnya Karena aku takut selalu mengambil keputusan, takut selalu milih orang Insya Allah ini sudah kodarubah, sudah keputusan awah dan jalannya awah Lanjutnya Sementara itu, duansi dari krithot.id dari kenal youtube Julie Chaniago Youtuber yang berdomis di Amerika Serikat itu memuliki kebohongan dari Syahrini Kali ini ada beberapa kebohongan-kebohongan yang terlupakan Termasuk tidak mengakui Loren sebagai pacarnya ya Mungkin malu karena Loren sudah berumur Terus gengsi karena dia merasa penyanyi papan atas Tidak tahu juga karena Julie di Amerika ya, papar Julie Chaniago Julie Chaniago pun mengatakan bahwa Syahrini menipu Ada kebohongan Syahrini yang kalian lupakan Pertama dia bilang sebelum dia meletakkan si Reino itu Dia puasa 40 hari sama sholat rawi 40 hari Terus dia itu ketemu malam Laylatul Qadar Ketemu langsung makanya terjadi itu perkawinan Ucapnya Syahrini janganlah kamu menipu berlebihan dengan menjual agama ya Itu tidak baik Ia mengatakan bahwa pernyataan Syahrini sangat tidak berdasar Pasalnya wanita pasti mengalami situasi dalam rentan waktu 28-35 hari Tidak ada perempuan yang puasa langsung 40 hari itu tidak ada Pasti ada halangan menstruasi Jadi jangan terlalu mengada-ngada Seolah-olah agama yang kamu jual Papar Julie Chaniago Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!